KEMATIAN Namun walaupun kematian tidak dapat diketahui datangnya kapan, sebelum kematian itu datang, akan ada tanda-tanda yang mungkin dapat kita ketahui. Hanya saja biasanya seseorang tidak dapat menyadarinya. Ada beberapa tanda, 40 hari sebelum kematian menjemput, seseorang akan mengalami tanda-tanda berikut ini. 40 hari menuju kematian. Tanda-tanda kematian ini juga muncul setelah masuk waktu asar, bagian pusat dari tubuh kita akan berdenyut. Itu pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita, dari pohon yang terletak di arsi Allah SWT, telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun tersebut, dan segera membuat persiapan. Di antaranya, mulai mengawasi kita setiap saat. Dan sesekali malaikat maut menampakkan dirinya, kepada orang yang akan dicabut nyawanya, dalam wujud manusia. Dan seketika itu pula, orang itu akan terasa terkejut, dan bingung melihat malaikat maut. Walaupun malaikat maut tujutnya hanya satu, tapi atas izin Allah SWT, dia mampu mencabut nyawa seseorang dalam waktu yang bersamaan. Tujuh hari ketika kematian akan datang. Tanda ini muncul setelah masuk waktu asar. Tanda-tanda kematian ini hanya diberikan Allah SWT, terhadap orang yang diuji Allah, dengan sakit. Biasanya orang yang sedang sakit, tidak berseleramakan, tiba-tiba ingin makan. Ini merupakan isyarat dari Allah, bahwa kematian memang benar-benar sudah dekat. Tiga hari, kematian di ambang pintu. Pada suatu saat akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Ketika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya berpuas salah kita setelah itu, supaya perut kita tidak mengandung banyak najis. Dan ini akan memudahkan orang lain untuk memandikan jasak kita. Setelah itu pula, mata hitam kita tidak akan bersinar lagi. Dan bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam. Ini dapat telinga jelas jika dilihat dari sisi tubuh kita. Telinga akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam. Tapak kaki tegak berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Sehari sebelum kematian Tanda-tanda kematian ini juga terjadi setelah waktu asyar. Kita akan merasakan denyutan di bagian ubun-ubun. Ini menandakan kita sudah tidak sempat lagi melihat waktu asyar di keesokan harinya. Tanda terakhir, kematian menghampiri. Kita akan merasakan sekejut di bagian pusat, lalu turun ke pinggang, dan akan terus naik ke bagian halku. Pada masa ini hendaknya kita sering beristighfar, memohon ampun pada Allah SWT, Dan sering-sering membaca syahadat. Menata hati, memfokuskan pikiran kita hanya kepada Allah SWT. Terima kasih telah menonton!